Nah guys ini adalah cara mudah kita menangkar belut supaya menjadi belut babon seperti ini Dan saksikan video selanjutnya ya guys Inilah tutorial cara ternak belut sederhana bisa dilakukan di halaman rumah Dan ini adalah hasilnya guys Nah guys ini adalah tutorial menangkar belut di halaman rumah Pertama-tama kita sediakan wadahnya dulu Setelah kita mempunyai wadahnya lalu kita ambil lumpur Lumpur yang sudah jadi tentunya Kemudian tuangkan lumpur tersebut di wadah yang sudah kita sediakan ya guys Nah caranya seperti ini Nah setelah lumpurnya cukup kita kasih air secukupnya ya Baiknya biar masih kelihatan tanahnya Nah setelah itu Lumpurnya kita goyang-goyang biar rata Dan ini di bawahnya sudah ada jerami dan gedebong pisang Guys Tinggal kita lihat hasilnya Nah kita lihat besok Kalau belutnya sudah nyaman Di sini akan ada lubang-lubangnya Nah guys ini adalah cara mudah kita menangkar belut Supaya menjadi belut babon seperti ini Nah Dan saksikan video selanjutnya ya guys Inilah tutorial cara ternak belut sederhana bisa dilakukan di halaman rumah Dan ini adalah hasilnya guys Nah guys Selain di kasih media tanah lumpur Ini juga kita kasih Kalau di daerah saya ini namanya kapu-kapu Supaya seperti apa namanya Seperti di alam liar ya Taruh kapu-kapunya Nah disini kita susun Seperti bagaimana di alam liar ya guys Nah kemudian kita kasih Apa ini namanya ya Lupa namanya ini Nah Kita rapiin sedikit Supaya belutnya nyaman Gitu guys Kalian bisa coba kok di rumah Ini caranya sangat mudah Sudah seperti di alam liar ya guys Nah terus Apa namanya Selain juga Untuk menyejukkan belutnya Itu juga bisa membawa Makanan ada cacing-cacingnya Ada ulat-ulatnya di bawah Bisa dimakan sama belut Nah guys Saatnya saya mau Ternak belut Apa Dan Untuk benihnya itu Usahakan belut yang masih lincah Dan masih lincah Kalau dipegang Berusaha untuk melepaskan diri ya guys Jangan ambil belut yang lemah Karena Lama-lama belutnya akan mati Dan juga Hindari belut yang Terluka ya guys Itu akibat gesekan Atau Kena bena apapun itu Saksikan guys Nah guys Inilah Pertama-tama Kita masukkan belutnya Ke dalam lumpur ya guys Nah Kita masukkan belutnya Kok ada nada cilik-cilik Nah Kalau yang ukuran segini ini Masih Perempuan dia belutnya guys Betina Nah Kalau udah Mencapai panjang 50 cm Dia udah Berubah kelamin Menjadi Pejantan Masak gitu Dan kita mau taruh belutnya Disini 5 Berbanding 1 ya Pejantannya 5 Eh Betinanya 5 Kita taruh pejantannya 1 aja Nah ini jangan lupa Dikasih makan ya guys Makanannya itu Sangat mudah Yaitu cacing Cacing tamah Dan bisa Bisa Kita lihat besok Besok Disini udah ada Lobang-lobangnya ya guys Oh ini udah Terlalu besar Ini kincin dia Kincin dia guys Mungkin kita taruh juga ya Supaya Jangan ya Kita taruh Nah Ini belutnya udah Di dalam sini guys Besok Kita bisa lihat Besok itu udah ada Lobang-lobangnya Kalau belutnya nyaman Di dalam lumpur ini Nah Disini saya Nangkarnya 2 Menggunakan Jerigen minyak Ukuran 30 liter ya guys Dan Semoga hasilnya Wow Nanti Saya akan upload Upload juga Perkembangan belutnya Seperti Apa ya guys ya Nah itu Ya Nah dan ini adalah Cacingnya ya guys Cacing tanah Yang saya ambil tadi Kita langsung Kasih makan Ke belutnya Kayaknya belutnya Udah lapar Nah Kalau dia udah lapar Nanti langsung Dimakan Kita taruh Sini Dan setiap harinya gitu Kita kasih makan Dan waktu belut makan Sekitaran di pukul 5 sore Sampai jam 6 sore Nah guys Saksikan terus Video-video saya yang selanjutnya Semoga ini Bermanfaat Buat kalian Dan Dukung terus Bali channel hit Dengan cara Klik tombol subscribe Comment Like Dan share video ini Jika bermanfaat Buat anda Dan Apa yang anda Ketahui Teman-teman kalian Juga mengetahuinya Oke guys Di akhir kata Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai jumpa Nah guys Ini Di malam hari Kepala belutnya Udah nongol Nah itu dia guys Itu dia Pas Dan Mana lagi Tadi Nah ini lagi satu guys Nah ini dia Di bawah sini Coba kita lihat Yang satunya lagi Apa Nah ini dia Kepala belutnya Nah itu lagi satu Kelihatan gak Gak kelihatan ya Itu dia Gak kelihatan ya 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 Terima kasih.